Terbaru Indonesia tambah lagi 6 unit jet tempur latih T50E Golden Eagle untuk TNI AU Nah kabar terbaru menangis alusista Indonesia kali ini lagi-lagi berasal dari negeri Gingseng Korea Selatan Negaranya para boy band namun jangan salah bos Kali bukan lagi tentang KAVX, IVX apalagi tentang boy band atau girl band Yang mulus-mulus itu Tapi kali ini adalah tentang ekspor 6 unit tambahan jet tempur T50E asal Korea Selatan ke Indonesia Wah cukup mengejutkan memang pasalnya setelah menjalani drama yang cukup panjang Mulai dari KAVX, IVX, SU-35 yang nampaknya PHP dan Raffaella yang masih juga kita tunggu-tunggu bersama Kini muncul lagi berita terbaru dari pesawat jet T50E Dari sebuah sumber berita berbahasa Korea yaitu MKCOKR yang telah ditawarkan kembali oleh Defenses Dodies dan Indomiliter Diketahui bahwa sebuah perusahaan dirikan utara asal Korea Selatan atau KAI Yaitu Korea Aerospace Industries telah mengumumkan kontrak baru pengadaan 6 unit jet lati tempur T50E Golden Eagle untuk Indonesia Bahwa KAI pun disebut telah mendatangani kontrak pengadaan tambahan jet tempur ini Dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dengan kontrak tersebut KAI pun dikatakan akan mengespor 6 unit T50E dan paket dukungan lanjut untuk mengopresikan pesawat ke Indonesia Kemudian diketahui nilai kontrak pengadaan jet ini pun dibuka main-main bus Yaitu mencapai 274,488 miliar won atau jika dirupiahkan setara dengan 304.075 triliun Dengan periode kontrak efektif mulai dari tanggal 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024 Tanggal mulai kontrak adalah saat diharapkan KAI menerima uang muka dari pemerintah Indonesia Dan tanggal akhir kontrak adalah 34 bulan sejak kontrak dimulai Kemudian pun KAI menyebut bahwa mereka akan memplupikasikan kembali kabar lanjutan pengadaan jet tempur dari 50 Eagle dan Eagle ini Saat uang mukanya diterima dari pemerintah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!